Heho Pop Gengs! Awal tahun 2022, Ganjar Pranowo viral usai mengamuk dan menendang tembok palsu hingga jebol di SMA Negeri Tawamangu. Menurutnya konstruksi bangunan dinilai gagal karena dikerjakan seadanya dan tidak sesuai spesifikasi. Padahal anggaran untuk pembangunan sekolah ini senilai 5 miliar rupiah. Dana yang fantastis, hasilnya miris. Nah, kasus Ganjar hanyalah sebagai intermeso pembahasan tentang bangunan gagal padahal sudah menelan biaya yang bahkan selangit. Oke, ada contoh yang pastinya akan membuatmu berpikir, Harusnya Pak Ganjar tidak usah marah-marah karena bangunannya dikerjakan seadanya. Nah, pada tahun 2021 lalu, 15 bangunan di Kunming, Yunnan, China dengan sengaja dihancurkan. Bukan dengan tendangan, melainkan dengan ledakan. Gedung-gedung tinggi ini bahkan hancur lebur menjadi debu hanya dalam waktu 45 detik sekaligus, melenyapkan properti senilai 1 miliar yuan atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Dalam prosesnya, ada sekitar 4,6 ton bahan peledak ditempatkan di 85 ribu titik gedung. Lalu pada hari akan diledakan, 2 ribu rumah tangga yang terdiri dari 5.300 orang harus dievakuasi untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh ledakan. Pembangunan 15 menara yang rencananya akan dibangun apartemen dan perkantoran ini dimulai pada tahun 2011. Tapi karena kurangnya modal, kemudian diambil alih pada tahun 2012. Karena beberapa faktor lagi, konstruksinya kembali dihentikan di tahun 2013. Setelah evaluasi berulang, akhirnya diputuskan untuk dihancurkan karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kehidupan modern. Selain masalah ukuran kamar apartemen, bangunan yang sudah lama terbengkala ini juga dinilai sudah tidak layak. Bahkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi dan hal tersebut sangat beresiko. Nantinya, bangunan ini akan diubah dari bangunan tinggi menjadi 6 sampai 12 lantai. Dan bangunan kecil yang diperkirakan juga akan menelan biaya 2,1 triliun rupiah. Mungkin China sudah banyak belajar ya dari kasus ambruknya sebuah apartemen berlantai 13 di kawasan elit Lotus Riverside di Shanghai pada tahun 2009 sebelumnya. Memaksakan dengan konstruksi yang sembrono adalah resiko yang fatal. Kasus ini sebenarnya cukup ironis, karena apartemen akan diserah terimakan kepada pembelinya pada tahun 2010. Harga jual kawasan apartemen ini padahal laku keras dengan nilai yang cukup mahal yakni mencapai 887 juta rupiah per unitnya. Total ada 57 kamar dari 13 lantai apartemen tersebut. Jadi, kerugian diperkirakan mencapai 50 miliar rupiah ditambah dengan kompensasi sebesar 1,7 miliar rupiah kepada satu orang pekerja yang tewas akibat reruntuhan ini. Belum termasuk juga 500 pemilik apartemen dari 11 bangunan yang sudah membeli meminta pengembalian uang karena menilai bangunannya tidak layak dan bahkan berbahaya untuk dihuni. Meski pemerintah bersih keras, jika 10 bangunan lainnya tetap aman. Menurut hasil investigasi, runtuhnya bangunan disebabkan karena fondasi yang dirusak untuk membuat tempat parkir bawah tanah sedalam 4,6 meter. Alih-alih mengakui kesalahan, sang pengembang justru menyalahkan tanah yang gembur sebagai penyebab reruntuhan. Perusahaan pengembang memang telah membayar kompensasi ke pemilik apartemen yang hancur. Namun tetap saja tidak ada pengembalian uang penuh untuk properti tersebut. Mereka hanya memastikan akan membangun kembali apartemen dengan menggunakan uang dari pemilik apartemen yang ditaksir triliunan rupiah. Tapi tetap saja, sang pemilik mempertanyakan apakah bangunannya masih tetap layak atau tidak. Di tahun yang sama saat kejadian ambruknya apartemen 13 lantai di Shanghai, China, Millennium Tower yang berada di kota San Francisco juga mengalami kenyataan pahit saat sedang booming-boomingnya. Secara perlahan menara ini tenggelam ke tanah karena masalah teknis, faktor alam, dan konstruksi bangunan. Bukan hanya tenggelam, bangunan ini sekaligus mengalami kemiringan hingga 7,5 cm setiap tahunnya, sehingga terjadi keretakan. Padahal, dari total 400 unit apartemen yang terdiri dari 58 lantai, semuanya habis terjual pada saat pertama dibuka. Total keuntungan mencapai lebih dari 1 miliar dolar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Ini adalah keuntungan luar biasa, karena biaya pembangunan sejak 2005 hingga 2009 hanya 4,5 triliun rupiah. Tapi akibat tenggelam, Millennium Tower kini ditinggalkan pemiliknya dan bahkan harganya sekarang hanya beberapa dolar saja. Secara otomatis, total ada puluhan triliun rupiah kerugian yang harus dialami oleh Millennium Partners sebagai pengembang. Ditambah juga pihak penyewa yang menuntut kompensasi dari masalah ini. Nah, menghadapi kenyataan ini, dua firma konsultan teknik telah dipanggil untuk mengatasi dan memberikan solusi. Lera dan Designment Consulting Engineers telah memberikan proposal dan telah disetujui senilai 1,4 triliun. Proposal tersebut berupa pengeboran untuk memasukkan 50 hingga 100 pipa fondasi baru dari lapisan basement hingga lapisan tanah keras sedalam 61 meter. Meski sudah dinyatakan aman, harga apartemen Millennium Tower kini sudah menurun drastis. Berdiri di atas jalur patahan San Andreas yang rawan gempa mungkin adalah salah satu penyebab Millennium Tower ini sedikit demi sedikit tenggelam. Ini hipotesis yang cukup berdasar karena beberapa konstruksi bangunan di San Francisco juga beberapa kali mengalami kerusakan akibat gempa. Sebagai contoh, jembatan yang menghubungkan kota San Francisco dan Auckland di Amerika Serikat pernah beberapa kali runtuh. Padahal, sejak dibuka di tahun 1936, lebih dari 27 juta kendaraan setiap tahunnya melintas melalui jembatan sejauh 3,5 kilometer ini. Namun, insiden gempa bumi yang dikenal dengan Loma Preta melanda daerah San Francisco pada 17 Oktober 1989 yang membuat jembatan menjadi terbelah dua. Karena vital, tidak ada pilihan lain. Masalah harus segera diatasi. Diputuskanlah untuk membangun jembatan baru. Selama dua dekade, jembatan ini baru dibangun kembali dengan desain yang baru. Hanya saja, rumitnya konstruksi membuat biaya semakin membengkak. Batang besi stabilitas sering patah sehingga membutuhkan perbaikan terus-menerus. Butuh waktu 11 tahun sampai jembatan ini benar-benar kokoh dengan nilai proyek yang membengkak tujuh kali lipat dan menjadi perbaikan infrastruktur paling mahal di California yang mencapai 104 triliun rupiah. Satu lagi mega proyek yang dinilai gagal adalah terowongan Real Helands sepanjang 8,7 km di Sweden. Mega proyek ini bertujuan untuk mengatasi sistem kereta api Sweden yang sudah rusak karena gelombang sejak tahun 1975. Namun proyek baru dimulai di tahun 1992. Berbagai masalah sudah mulai muncul. Beberapa kali pengeboran membuat banyak kebocoran dengan volume air yang besar juga. Beberapa upaya lain dilakukan tetap saja gagal hingga kontraktor yang mengerjakan proyek pun bakrut. Kontraktor baru juga tidak lebih baik. Proyeknya mengakibatkan pencemaran lingkungan yang parah dan bahkan mengakibatkan para pekerja jadi sakit. Perusahaan pun dituntut dan konstruksi pun dihentikan. Padahal proyek ini baru sekitar 3 km. Tahun demi tahun akhirnya selesai pada tahun 2015. Hanya saja biaya proyek yang awalnya hanya 14 triliun rupiah membengkak 10 kali lipat menjadi 157 triliun rupiah dan jadi salah satu yang termahal. Terima kasih telah menonton!